Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan sudah lama kita gak berjumpa lagi membahas pemahaman A-Kitab Dimana kali ini saya mau menyampaikan bahwasannya Ratu Adil menjaga pergaulan Jadi ternyata sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang menjaga pergaulannya Padahal zaman sekarang ini banyak sekali loh Model-model dan jenis-jenis pergaulan anak-anak muda Dan pergaulan adalah faktor eksternal yang akan sangat-sangat mengubah Perilaku, tindakan, ucapan, pola pikir dari seseorang Pergaulan itu adalah dampak terbesar di kehidupan seseorang Seperti yang terdapat di dalam Alkitab pada 1 Korintus 15 ayat 33 Yang bunyinya seperti ini Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Ingat, janganlah kamu sesat Sesat, kata kamu sesat Kata sesat disini adalah orang-orang yang sesat dalam pergaulan Janganlah kamu sesat Maksudnya apa? Kamu jangan sampai tersesat dalam pergaulan Karena pergaulan yang buruk Dapat merusak kebiasaan yang baik Contoh nih, anak tetangga saya Contoh nggak usah jauh-jauh ya Anak tetangga saya, tetangga sebelah Dia itu dulunya, dia itu dulunya itu rajin ibadah Dulunya dia itu orang yang rajin ibadah Rajin ke gereja, gitu ya Ibadah terus Lalu dia main, main game Dia mengenal game Mulai mengenal game Mobile Legends Free Fire PUBG Lalu dia mendapatkan teman-teman yang baru Pergaulan baru Alhasil, pergaulan barunya sekarang ini Mengubah mindset dia Pola pikir dia Mengubah pemahaman dia Mengubah karakter dia Mengubah kebiasaan dia Yang dulunya dia anak baik-baik Dia berubah Menjadi anak yang nakal Anak yang jarang ibadah Anak yang jauh dari Tuhan Dia lebih mengutamakan teman-temannya Daripada Tuhan Dimana pergaulan sekarang Pergaulan dia yang tidak baik Pergaulan bebas dia sekarang Mengubah kebaikan-kebaikan yang sudah terbiasakan dia dari kecil Segala kebaikan yang sudah terbiasa Atau kebiasaan yang baik Itu berubah menjadi kebiasaan yang buruk Saat dia bergaul dengan orang-orang yang buruk Pergaulan itu memang penting Interaksi itu memang penting Teman itu memang penting Sahabat itu memang penting Tapi jangan sampai dari pergaulan kamu Itu akan mengubah kebiasaan baik kamu Menjadi hal buruk Lalu saya Saya juga punya seorang pelatih Saya punya seorang pelatih Dulunya itu Dia itu orangnya baik sekali Orangnya tidak terhasut Dia pendalaman altitabnya matang Imannya dulu kuat Lalu Akhir-akhir ini Waktu-waktu ini Dia mulai bergaul dengan orang-orang yang suka mencemooh Yang suka mengatakan orang lain Yang suka mengolok-ngolok orang lain Dia bergaul dengan orang-orang yang Konotabennya itu kurang baik Alhasil Dia ikut-ikutan Teman-temannya Minum minuman keras Minum alkohol Alhasil Dia juga minum Dia ikut-ikutan mabuk Padahal jelas Alkitab melarang Orang Kristen untuk mabuk Tapi dia melakukan itu karena apa? Terseret pergaulan Dia bilang Imanku kuat Aku tahu kebenaran Aku tahu Allah Ya Kamu tahu Allah Ya kamu punya iman Kalau menurutmu imanmu kuat Itu menurutmu Tapi ingat Allah itu bisa menilai dia Dia sebenarnya terseret ke dalam pergaulan yang gelap Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah dia bangun bertahun-tahun Bahkan puluhan tahun Rusak begitu saja Karena pergaulan baru dia Jadi pergaulan itu Pergaulan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang Kita bergaul dengan orang yang karakternya buruk Boleh Tapi kita harus membatasi diri kita Jangan sampai kita terseret ikut melakukan perbuatan yang buruk Jangan sampai kita terseret melakukan kebiasaan yang buruk Jangan sampai kita terseret memiliki mindset yang buruk Karena apa? Ini ya kata-kata penting buat kamu Jaga pergaulan Jaga mata dan telinga Arahkan diri kita Diri kita bersama Pada channel kebenaran firman Allah Ingat Pergaulanmu akan membentuk jati dirimu Jangan sampai Kebiasaan baik anda yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun anda bangun Itu hancur begitu saja karena pergaulan yang buruk Memang kita gak perlu memilih-milih teman Tapi ingat Kita harus tahu Kira-kira teman mana yang akan mengajak kita kepada kebaikan Jangan sampai kita terseret oleh teman-teman yang mengajak kita ke dalam kemaksiatan Karena ingatlah Tuhan itu melihat kita Tuhan tahu semuanya Jangan membuat hati Tuhan kecewa Tuhan akan kecewa Kamu sudah melakukan kebiasaan baik Kamu sudah membaca kitab suci dengan baik Kamu selalu melakukan ibadah dengan baik Kamu mengingat Tuhan alamu dengan baik Tapi setelah engkau mengenal pergaulan yang bebas Pergaulan yang buruk Akhirnya engkau terseret Maka hati Tuhan kecewa Engkau yang sudah pulih dari keburukanmu Yang dulunya engkau adalah seseorang yang buruk Lalu engkau dipulihkan dalam Tuhan Lalu engkau kembali lagi ke jalan keburukanmu Itu akan membuat Tuhan itu kecewa Tuhan itu akan berpikir Apa kurang didikan Bapak kepada dia Apa kurang didikan Bapak kepada kita Bapak sudah sangat jelas-jelas mendidik kita lewat Alkitab Tuhan jelas-jelas mendidik kita lewat Alkitab Untuk orang Kristen Untuk orang Yahudi juga punya Alkitabnya Yahudi Untuk orang Islam juga punya Al-Quran Untuk agama-agama lain juga punya kitab-kitabnya masing-masing Tuhan mengajari kita tentang kebaikan-kebaikan Dan kebiasaan yang baik Yang membangun Tapi karena pergaulan kita yang melenceng Karena pergaulan kita yang bebas Dan pergaulan yang buruk Itu bisa menyeret kita Dan mengubah kebiasaan baik kita Menjadi hal-hal yang buruk Maka dari itu Jagalah pergaulanmu Jangan sampai engkau bergaul dengan orang-orang yang salah Bergaul penting Bergaul peluh Bahkan saat engkau bergaul dengan orang-orang yang buruk Boleh Tapi ingatlah batasan-batasan kamu Aku sendiri Jujur ya Ini aku sendiri Ini kesaksian saya sendiri dalam bergaul Aku sendiri Memang dari dulu orangnya memang suka bergaul Tetapi Saya selalu membatasi pergaulan saya Dengan teman-teman yang kurang baik Saya selalu membatasi cara pergaulan saya Dengan orang-orang yang kurang baik Karena saya enggak mau terseret Dan saya enggak mau Menjadi seperti dia Yang pergaulannya buruk Saya selalu membatasi hati saya Pikiran saya Hidup saya Dari pergaulan-pergaulan yang salah Ya ini cara saya dalam bergaul Mungkin Kamu juga mempunyai cara kamu dalam bergaul Tetaplah ingat dan fokus pada kebenaran firman Tuhan Yang disampaikan kepada setiap keyakinan kita masing-masing Dan jangan lupa klik like subscribe video ini